Intro Salam teman-teman sekalian berjumpa kembali dengan saya Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini Ini channelnya kita bersama jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like dan komen serta share video-video dari channel ini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Profesor Muhammad Menekhem Ali Menekhem Ali yang katanya Profesor dan jago Sampai kalah dengan Ibu Sofiatul teman-teman sekalian dan akhirnya dia main lapor Nah kali ini kita akan menjawab setiap tuduhan-tuduhannya dan juga kajiannya yang katanya Profesor ya jadi lebih pandai gitu ya Dia membahas tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus karena katanya itu mereka yang paling benar asal agama dia yang benar Bahkan satu agama yang dia sebutkan teman-teman sekalian yaitu Ahmad Dia karena Ahmad Dia itu katanya Percaya bahwa yang disalib itu memang Isya al-Masih tetapi tidak mati Dia hanya pingsan gitu ya dan menurut Profesor Menekhem Ali itu agama sesat ya itu aliran sesat kata dia Dan dikaitkannya teman-teman sekalian tentang Yahudi yang juga meyakini bahwa memang yang ada orang yang disalib Tetapi itu bukan Isya al-Masih asli ya jadi yang dipalusukan teman-teman sekalian ya Jadi itu mendekati dengan apa yang dicatat di dalam Al-Quran Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa Isya al-Masih tidak disalib gitu ya Tetapi diserupakan ya Allah menyerupakan dia menggunakan orang yang murid-murid Salah satu daripada murid daripada Yesus Kristus atau Isya al-Masih itulah yang disalib itu Jadi bukan Isya al-Masih, Isya al-Masih sudah diangkat oleh Allah katanya ya Nah teman-teman sebelum kita lanjutkan mari kita langsung saja dulu untuk melihat videonya Supaya kita bisa memberikan komentar kita secara bersama-sama Berikut videonya Artinya itu mereka sebetulnya tidak membunuhnya Itu secara umum Membunuh berarti prosesnya kematian fisik Kematian fisik bukan kematian rohani Buatkan kematian hati Tapi kematian fisik Ada geleger Tahu kak saya ngomong geleger tau ya Ada manusia yang terbunuh Betul-betul terbunuh Mati secara fisik Ini secara umum Kemudian di khususkan lagi Wama solabuhu Dan mereka tidak menyalibnya Jadi khusus Kalau diterjemahkan begini Mereka tidak membunuhnya Dan juga tidak membunuh dengan cara disalib Jadi ini lebih konkret Tapi ada orang Yang betul-betul memahami ayat ini agak berbeda Kenapa? Ada yang mengatakan Memang yang terbunuh itu Isa Tapi kemudian tidak Mati Tapi hanya pingsan Ini keyakinan orang agama sesat itu Ahmadiyah Nah itu meyakini bahwa Isa itu memang disalib Tetapi tidak mati Hanya pingsan Ini tidak benar Ini Quran membantah itu Wama kaluhu Mereka tidak membunuhnya secara umum Apalagi membunuh dengan cara disalibkan Kemudian Allah mengatakan apa? Walakin syubbihalahum Tetapi Allah telah menyerupakan dia kepada mereka Berarti ada orang lain yang disalibkan Dan yang terbunuh di kayu salib Nah disinilah ada meeting point Keyakinan kita antara muslim, yahudi, dan kristen Keyakinannya apa? Memang ada orang yang disalib Memang ada Ada peristiwa sejarah penyalipan Ada orang yang disalibkan itu Dan mati Tapi mengenai siapa yang disalibkan Nah itu detailnya berbeda Jadi di dalam Quran ini Memberikan informasi Ada orang yang disalibkan itu Dan mati Betul-betul mati Kalau menurut keyakinan yahudi Dia yang disalibkan itu bukan al-masih Jadi mereka mengatakan Kalau yang disalibkan itu memang bukan al-masih Tapi mereka mengakui bahwa itu Isa Tapi di Isa bukan al-masih yang betul Tapi al-masih yang palsu Makanya dia berkeyakinan dia yang disalibkan itu bukan al-masih Yang kedua Keyakinan Islam Dia yang disalibkan itu bukan Isa al-masih Tapi orang lain Keyakinan kristen Dia yang disalibkan itu Isa al-masih Nah detailnya ini beda Siapa yang disalibkan berbeda Nah itulah keunikan tiga agama ini Kemudian Allah melanjutkan Dan sesungguhnya orang-orang yang beriktilaf Berbeda pendapat mengenai peristiwa penyalipan itu Benar-benar dalam keraguan Tidak ada bagi mereka pengetahuan Kecuali hanya merupakan prasangka Kemudian Allah mengatakan Dan mereka sebetulnya benar-benar tidak membunuh secara yakin Jadi inilah penjelasan Quran Kemudian dilanjutkan begini Tetapi Allah telah merofaknya kepada Kepadanya Allah telah merofaknya kepadanya Ini perselisihan juga Ada yang mengatakan Rofak itu artinya dia diangkat Tapi diangkat derajatnya Tapi kalau saya ditanya Apakah betul ini diangkat derajatnya Tidak benar Ini tidak diangkat derajatnya Kalau diangkat derajatnya Itu maknanya makna rohani Sementara ayat sebelumnya Itu maknanya fisik Mati secara fisik Maka disini diangkat Juga secara fisik Jadi tidak mungkin bertentangan Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain Kalau ayat yang sebelumnya Inna kotal al-masih Kami telah membunuh al-masih Secara fisik Maka Allah membantah Merofaknya Itu pasti merofak Mengangkat secara fisik Ya teman-teman sekalian Itulah cuplikan video Daripada Profesor Menekham Ali Yang terhormat Yang terpandai Yang terhebat Menurut ukurannya sendiri Tapi ukuran saya sih Masih cemen Apalagi kalau diperhadapkan dengan Bapak Bambang Nursena Ya kepada Bapak Pendeta Esra Soru Itu terlalu cemen Gitu ya Karena Tentu tidak Authentic teman-teman sekalian Karena bagaimana mungkin Kita percaya Kitab Ya Atau Sejarah Dan juga Berita Yang disampaikan oleh Kitab Yang baru muncul Di abad ke-6 Jadi Sudah 6 abad Teman-teman sekalian Itu Sejarah mencatat Begini saja teman-teman sekalian ya Jangankan dulu kita Menggunakan Alkitab lah ya Saya Belajar dari Pak Bambang Nursena Bahwasannya Tak perlu sebenarnya Menggunakan Alkitab saja Sejarah mencatat Bahwasannya Yesus Kristus Disalibkan Ya Disalibkan Dan mati Serta bangkit Gitu Nanti kalau bicara Makna tentang Penyaliban Yesus Kristus Baru kita lihat ke Alkitab Jadi sangat jelas Sejarah mencatat 6 abad sebelum Al-Quran Jelas mencatat Bahwa Yesus Kristus Atau Isya Al-Masih itu Disalib Dipunuh secara salib Karena dia hukumnya Itu hukumannya Karena dia dibawa Jajah Roma pada waktu itu Karena orang yang bukan Roma Bukan warga negara Roma Hukuman mereka adalah Mati disalib Jika dia diri di negara Roma Dan kalau Itu penduduk Roma sendiri Hukuman Bagi yang melanggar aturan Adalah Dipotong leher Seperti Rasul Paulus Teman-teman sekalian Dia dipotong lehernya Di Roma Nah teman-teman Ada begitu banyak Sejarah-sejarawan Yang mencatat Bahwa Yesus Benar-benar mati Disalib Bahkan alasan Penyalibannya itu Karena memang Dia berkata Dia adalah Allah Dia sama dengan Allah Dan orang Yahudi Menganggap hal ini Sebagai penistaan Dan juga penghinaan Kepada Yahweh Pada waktu itu Tuhan yang mereka sembah Yang mereka kenal Sebagai Allah yang besar Sesuai dengan sahadat mereka Ini sahadat mereka Maka jika Ada orang yang Menyetarakan dirinya Dengan Allah Seperti Yesus Kristus Maka hukumannya Adalah mati Pasti dirajam Dengan batuk Dan karena memang Yesus dibawa Kepada Kekaisaran Roma Yang dipimpin Wali negeri Oleh Pilatus Ya Maka diputuskan Dengan itu Dibawa ke pemberitahan itu Pontius Pilatus Maka dijatuhilah Hukuman kepada Yesus Kristus Sebagai Hukuman Karena Dia menyamakan dirinya Sebagai Allah Dan ini pun Atas tuntutan Daripada Orang-orang Yahudi Karena memang Itu harus dialami Oleh Tuhan Yesus Kristus Teman-teman Karena itu Sudah dibuatkan Di dalam kitab Mika Kitab Yesaya Kitab Yeremia Bahkan di dalam Kitab Masmur Itu sudah Dinubuatkan Jadi kalau Kita bicara Tentang apa Yang dialami Tuhan Yesus Di penyalibannya Kematiannya Kebangkitannya Kenaikannya Kesorga Dan sekaligus Untuk kedatangannya Di akhir jaman Nanti sebagai Imam Mahadi Yang akan Menghakimi Umat manusia Karena Allah Yang mampu Menghakimi Secara adil Maka Itu semua Terlaksana Sesuai dengan Apa yang sudah Tertulis Dalam kitab Musa Dan kitab Para Nabi Jadi teman-teman Sangat jelas disini Apa yang disampaikan Oleh Menehem Ali Sama sekali Tidak Bisa dipegang Teman-teman sekalian Bagaimana mungkin Teman-teman ya Kalau seandainya Kayak saya sekarang Saya menceritakan Tentang kehidupan orang Di jaman Tahun Seribu yang lalu Ya Pada tahun seribu Ini sekarang kan Sudah tahun 2022 Teman-teman sekalian Waktu aku lahir Tahun 90 Sekarang aku ceritakan Tentang kisah-kisah mereka Yang Tahun seribuan Gitu Ya Tentu Sejarah-sejarah yang asli Orang-orang yang memang Sudah membukukan Secara Detail Ya maka itu Yang bisa dipercaya Ketimbang saya membuat Ya Sejarah-sejarah baru Tentang kehidupan mereka Di tahun seribu itu Ya maka yang diterima adalah Yang Asli Gitu Nah Di dalam penyaliban Yesus Kristus Itu sudah dirancangkan Sudah dituliskan oleh sejarah Dan tidak ada Satupun Yang bisa Membatalkan hal itu Kecuali Al-Quran Makanya Saya selalu katakan Apakah kita rakukan Al-Quran Jadinya demikian Masa itu sejarah mencatat Yesus disalibkan Lalu Al-Quran datang Yesus tidak disalib Tapi diserupakan Sekarang begini Kalau memang Yesus itu diserupakan Dia tidak disalib Pertanyaannya begini Siapa yang disalibkan Ini saya bertanya Ya saya dengan Penuh kehormatan Saya bertanya Kepada seluruh Ulama di Indonesia Siapa yang disalib Yang diserupakan itu Dengan Isya Al-Masih Silahkan buktikan Kepada kami Orang Kristen Karena yang kalian Seru serang Adalah orang Kristen Yesus tidak disalib Yesus bukan Tuhan Dari mana dalilnya Al-Quran sudah menuliskan Ya iya Anda terima Dengan Kitab suci Anda Nah kamu Kalian semua Tidak bisa paksakan Apa yang dituliskan Di dalam Al-Quran itu Harus diterima Oleh orang-orang Kristen Mari kita berpikir Rasional Keimananmu Ya imanmu Terkhusus buat Profesor Menechem Ali Apa yang Anda percayai Anda tidak bisa paksakan Kepada orang Kristen Maka video-video Anda Yang dipublikasikan Semacam ini Harus dihapus Tak boleh Kalau Anda Tidak mau ditanggapin Karena nanti Kalau sudah ditanggapin Kayak gini Dilaporkan Kayak Ibu Sofiatul Yang menanggapin Tentang Apa Cerama-cerama kalian Lalu kalian laporkan nanti Nah jadi teman-teman sekalian Ini Ya Kalau kita melihat Sejarah saja Sudah mencatat bahwa Yesus Kristus itu mati Disalib Apalagi kitab suci Ya Mari kita melihat dalam kitab suci Teman-teman sekalian Di dalam Matius pasalnya Yang ke-27 Ayat 32 Saya akan bacakan Buat kita Yesus disalibkan Ketika mereka berjalan Ketika mereka berjalan Keluar kota Mereka berjumpa Dengan seorang dari Grene yang bernama Simon Orang itu Mereka paksa Untuk memikul salib Yesus Maka sampailah mereka Di suatu tempat Yang bernama Golgotha Artinya tempat Tengkorak Lalu mereka memberi dia Minum anggur Bercampur Empeduh Setelah ia mengecam Nya Ia tidak mau Meminumnya Sesudah Menyalibkan dia Mereka membagi Bagi pakaiannya Dengan membuang Undi Dan ini sesuai dengan Nubuatan Apa yang dicatat dalam Kitab Matius ini Sudah dinubuatkan Dalam Masmur 22 Ayat 19 Mereka membagi Bagi pakaianku Di antara mereka Dan mereka Membuang undi Atas jubahku Sesuai dengan Ayat tadi Sesudah menyalibkan dia Mereka membagi Bagi pakaiannya Dengan membuang undi Ini sudah dinubuatkan Oleh kitab masmur Atau kitab jabur Kemudian Lalu mereka duduk Di situ menjaga dia Dan di atas Kepalanya Terpasang tulisan Yang menyebut Alasan mengapa Ia dihukum Inilah Yesus Raja orang Yahudi Jadi sangat jelas Di sini Karena itulah Dia menyatakan dirinya Sebagai Raja Jadi Seakan-akan bersai Dengan Herodes Pada waktu itu Sehingga dia harus Diadili di Mahkamah agama Kemudian Teman-teman sekalian Bersama dengan dia Disalibkan Dua orang penyamun Seorang di sebelah kanan Dan seorang di sebelah kirinya Orang yang Orang-orang yang Lewat di sana Menghujat dia Dan sambil Menggelengkan kepala Ini juga sudah dinubuatkan Ya Di dalam Masmur 22 E 8 Berkata Semua yang melihat aku Mengolok-olok aku Mereka mencibirkan bibirnya Menggelengkan kepalanya Aku telah menjadi celah Bagi mereka Melihat aku Mereka Menggelengkan Dan kepalanya Jadi ini Yang mati Yang mati Yaitu mati secara Disalib Itu sudah ada Nubuatannya Ya Mereka berkata Hai engkau yang Mau merubuhkan Baik suci Dan mau membangunnya Kembali dalam tiga hari Selamatkanlah dirimu Jikalau engkau Anak Allah Turulah dari salib itu Ini juga sudah Dinubuatkan Di dalam Matius Ya Yang sebelumnya Ya karena dia Sebelum disalib Yesus sudah Menubuatkan hal itu Ya Bahwa Dia akan mati Dan bangkit Pada hari yang ketiga Tetapi dia pakai Dalam berupa Perupamaan Menggunakan Bangunan Baik suci Di dalam Matius 26 Ayat 61 Berkata Yang mengatakan Orang ini berkata Aku dapat merubuhkan Baik Allah Dan membangunnya Kembali dalam tiga hari Ini teman-teman sekalian Yesus Menubuatkan Tentang dirinya Dia akan dirubuhkan Artinya Dia akan dibunuh Mati Tetapi akan dibangun Kembali dalam tiga hari Artinya Dia dibangkitkan Pada hari yang ketiga Demikian juga Imam-imam kepala Bersama-sama Ahli-ahli Taurat Dan tua-tua Mengolok-olokkan dia Dan mereka berkata Orang lain Ia selamatkan Tetapi dirinya sendiri Tidak dapat Ia selamatkan Ia Raja Israel Baiklah Ia turun dari salib itu Dan kami akan Percaya kepadanya Ia menaruh harapannya Pada Allah Baiklah Allah Menyelamatkan dia Jikalau Allah Berkenan kepadanya Karena ia telah berkata Aku adalah Anak Allah Nah ini hukumannya Kenapa dia harus Disalib Yesus Kristus disalib Karena perkataan inilah Bahkan penyamun-penyamun Yang disalibkan Bersama-sama dengan dia Mencelanya Demikian juga Nah jadi teman-teman sekalian Orang-orang di zaman Yesus juga pun Mereka minta Kalau dia adalah Anak Allah Kami percaya kepadanya Kalau dia bisa turun Dari salib dan selamat Pasti Kami akan percaya kepadanya Nah inilah Yang digunakan oleh Umat muslim Ustadz-ustadz Yang mengajarkan tentang Penistan-penistan Agama Kristen Karena agama Kristen Yang diurus gitu Kalau ada ayatnya Yesus mengaku sebagai Tuhan Kami percaya kepada Yesus Kalau ada Ya Ayatnya bahwa Yesus selamat Ketika disalibkan itu Maka kami masuk Kristen Kami percaya pada Yesus Kristus Inilah yang diminta Sama Dengan orang yang Menyalibkan Yesus Pada waktu itu Tunjukkan Kalau memang engkau Anak Allah Turun dari salib itu Ini pengucatan Tentang Tuhan Teman-teman sekalian Jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Yesus benar-benar disalibkan Tidak ada yang diserupakan Bahkan ketika saya bertanya Kepada Profesor Meneham Ali ini Belum tentu bisa membuktikan Siapa yang diserupakan Dengan Yesus Kristus Ketika disalib itu Kalau Al-Quran kamu Mengatakan Yesus tidak disalib Tapi diangkat ke langit Maka sekarang buktikan Siapa yang diserupakan itu Dia dari golongan mana Dia suku apa Dia anak siapa Cucu siapa Keterunan siapa Tentu harus jelas Masa Al-Quran hanya tulis Apa namanya itu Secuit itu Jadi sehingga orang Tersesat untuk Menafsirkannya Padahal sejarah Mencatat Yesus disalibkan Al-Kitab juga Sebelum Al-Quran Enam abad sebelum Al-Quran Menjelaskan Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati Di atas kayu salib Untuk menebus dosa-dosa manusia Lalu muncul Kitab di abad ke-6 Mengatakan Yesus bukan Tuhan Ini sudah penghinaan Kepada orang Kristen Jadi menehem Ali Stop Anda mengurusi Iman Orang Kristen Jadi terima kasih Teman-teman sekalian Inilah pembuktian Yang saya bisa berikan Apologetik yang saya bisa ceritakan Buat kita secara sekilas Dan biar hal ini Menjadi berkat buat kita Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita Salam Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton